selamat menikmati yang sangat agung dimana Allah SWT memberikan pada kita suatu amanah dan amanah tersebut hendaknya kita lakukan dan Allah SWT telah memberikan pada kita penjelasan bahwasannya tidaklah kami ciptakan jin tidaklah kami ciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah dan yang dimaksud ya budun adalah yuah hidun tentunya berapa banyak mereka yang beribadah tapi sebagian mereka beribadah bukan ditujukan kepada Allah sebagian lagi mereka menyembah berhala ada diantara mereka yang mengatakan Islam dan mereka menyembah batu ada juga diantara mereka yang mengkeramatkan hal-hal yang dikeramatkan dan kita sebagai seorang muslim diperintah oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah Allah SWT berfirman tidaklah kami ciptakan jin tidaklah kami ciptakan manusia kecuali agar mereka ya budun yang dimaksud ya budun adalah yuah hidun Allah SWT sehingga dengan keagungannya dia Allah SWT adalah ar-razaq dia Allah SWT adalah memberi rizki dia Allah SWT adalah dia yang telah mengatur alam semesta dan dia Allah SWT adalah dia yang telah memberikan kita kehidupan dan dia Allah SWT adalah dia yang telah mencukupkan kita dari berbagai macam kebutuhan maka salah satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasul terhadap seorang sahabat yang masih kecil dan beliau adalah Abdullah Ibn Abbas Rasulullah SAW pernah bersabda Ya gulam ini u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka wa'idha sa'alta fas'alillah wa'idha sta'anta fas'ta'inbillah Rasulullah SAW pernah bersabda wahai anak sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa nasihat dan Rasulullah memberikan penjelasan ihfadillaha yahfadka jagalah Allah nisa'Allah SWT akan menjaga anda ihfadillaha tajidhu tujahaka jika engkau menjaga apa yang menjadi ketentuan Allah nisa'Allah SWT akan menjaga anda dan demikianlah seorang muslim memiliki kewajiban untuk selalu menjaga ketentuan Allah dan Allah SWT berfirman wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam bagaimana dan meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah dan dialah Allah SWT zat yang maha kuasa Allah SWT telah memberikan penjelasan bahwasannya dirinya adalah fa'alun lima yurid Allah melakukan segala sesuatu atas kehendaknya makanya kita sebagai seorang muslim kehendaknya mengawali kehidupan ini dengan kehidupan yang terbaik dengan mengisahkan Allah dengan beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Allah SWT berfirman berang siapa yang memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Allah SWT maka hendaknya beramal amal yang salih dan tidak menyakutukan Allah SWT dalam sesembahan kepada siapapun dan demikianlah hakikat al-ibadah dan Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah telah menuturkan yang dimaksud ibadah adalah yang dimaksud ibadah adalah suatu kata nama yang mencakup di dalamnya segala sesuatu yang Allah cintai segala sesuatu yang Allah SWT rida dengannya entah itu berupa perkataan entah itu berupa perbuatan dan perkataan tersebut nampak ibadah tersebut adalah ibadah yang nampak ataukah yang tidak nampak amalan yang nampak adalah makruf kita semuanya kenal dan tentunya disini tidak sebatas membaca Al-Quran tidak sebatas zakat tidak sebatas puasa tidak sebatas membaca Al-Quran tapi tentunya ibadah sangatlah luas cakupannya jika ada seorang suami pergi dari rumahnya dalam rangka mencari rizki untuk menghidupi keluarganya maka ini bagian daripada ibadah begitu juga seorang wanita jika dia dengan penuh sabar mendidik anak penuh sabar memberikan pada pelayanan terhadap suami membuatkan minuman membuatkan teh membuatkan kopi jika dia nekatkan untuk ibadah maka disini adalah ibadah dan Allah SWT memberikan kepada kita penjelasan oleh karenanya kita sebagai seorang muslim hendaknya pintar-pintar bisa menggunakan peluang kehidupan ini dengan yang terbaik dalam rangka ibadah apapun yang kita lakukan jika hal tersebut kita gunakan dan kita pergunakan untuk ibadah maka ini adalah bagian daripada ibadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati